Kedua, apa tadi lupa? Vaksin, 6. Iya, vaksin ini sebenarnya bicara tentang jarum suntik, suntikan itu, yang masuk ke tubuh. Yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum, dan syahwat kepada istri. Atau jimat. Itu membatalkan puasa. Ada perkara-perkara yang dimasukkan makan dan minum. Tapi ada yang tidak. Tidak. Seperti bicara suntik, jarum yang disuntikan, obat yang disuntikan. Itu macam-macam yang disuntik ke tubuh. Kalau itu memang obat yang tidak membuat dia jadi seperti orang makan dan minum. Ada orang yang disuntik akhirnya gak kerasa lapar dan haus, jadi seger dia. Suntik vitamin, umumnya seperti itu. Maka itu membatalkan puasanya. Tapi kalau suntikan itu hanya obat yang tidak seperti makan dan minum. Tadi katakan vaksin, umumnya. Yang tidak membuat orang itu akhirnya menjadi kenyang atau menjadi tidak haus. Maka suntikan yang seperti ini diperbolehkan oleh para ulama. Sehingga mereka membolehkan umumnya tentang insulin ya. Kadang-kadang dipakai buat orang yang sakit pula. Itu sebagian lama membolehkan hal itu dan suntik-suntik obat. Untuk orang yang sedang sakit, yang salah satunya mungkin bicara vaksin. Insya Allah gak masalah dan tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau kondisinya membahayakan. Disuntik ini bukan tambah sehat. Tapi dapat lemas. Mungkin dia juga demam. Anak kalau gak salah baca ada komandan Brimob ya. Yang disuntik tau-tau dia malah demam. Lalu dia meninggal dunia karena positif. Covid ya. Gak tahu apa berita itu benar. Tapi yang jelas. Suntik vaksin ini semoga termasuk yang tidak membatalkan puas. Adha wallahu alhamdulillah.